Alhamdulillah saya sudah keras 3 SMA Dan insya Allah sebentar lagi saya akan lulus Tapi saya bingung mau kemana Apakah kuliah, tugas, boyong atau pindah pondok Mohon sarannya Tugas itu bukan tawar-menawar Tugas itu adalah pengabdian Menyampaikan ilmu, seeka oleh sampian Menimba kedewasaan, menempa kepribadian Sekaligus menambah wawasan cara berfikir Saya tidak mengatakan sampian atugas itu karena layak ditugas Tapi saya mengatakan sampian atugas untuk menimba ilmu Sekaligus sampian Yang tugasan kantornya ini, ancat burcat Menimba ilmu dan remah kondisi di luar dari orang tua Mereka di sampian tak usah kerem Dan tetap saya katakan bahwasannya Sepintar apapun sampian berdek pondok itu tidak akan pernah berarti jika sampian tidak update Jadi tugasan itu bukan dalam kapasitas tawar-menawar Harus atugas Pindah pondok yang ditanyakan Sebetulnya dan saya tidak mempersalahkan Cuma setiap pondok itu putuh orang sedewasa Seneng-seneng keangkui bisa tumbuh Lo bisa nak kena sampian atugas Pak Marifah langsung mulai Pindah anu kapi Cuma tanpa ada setai Mereka mulai lembek Dan mengucap bahwa saya itu seneng sampian atugas Kembali mengabdi Mungkin setahun Mungkin dua tahun Mungkin telah tahun sampian berdek pondok Tapi Kak Ditok akan memberikan satu efek jangka panjang Efek jangka panjang Sepuluh tahun lagi Gara-gara semen berdek pondok Itu akan ada program tambahan Tiba-tiba Saya nak kena nika keluar Kuluh teroh Nak kena keluar di Kak Ditok Pun nak kandah Oh Engkau Nampak saya paling nika teroh Saya paling nika teroh Kuluh nak kena nika bisa anak Bisa menghasilkan uang Tapi bisa ngajar Pola asyik antara ke beli Dengan Kalimantan Timur Tanah yang luas Orang yang ngajar belum tentu bisa Atau ala kau Dek ke pangkal binang Tanah yang luas Banyak sama macam Ala kau ke Pontianak Banyak orang yang saya ajak Kaki amal Dek kejaran Allah Peluang masih banyak Banyak sama macam Bahkan Kuluh pun nak sambian bas Dek kemudian Kuluh pun nak kakal binang Nomor yang bini Salah ratin Soki Bapak Ngajar tahanan Mekira dakwah Mekira dunia Mekira dakwah Orang nikah Muntro Terti politikus Ngetelakman Sebenya Korsek 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 Munt bagian Pedagang Sarong 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 Munt bagian Kek dintok Cenah Bese 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 Tapi kita Santri Ngetelak orang yang banya Ajak 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 Ajari 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 Nyari posisi Terti Nyari-nyari Soki Bini Kangkui Itu Oh Muka Nakkan Aci Aci Lakuh Alako Lemah Lemah Muka Ajian Benda Sama Cuma Dipah Lipah 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 Amal Kelakuan Oleh Gencerun Benda Sama Cuma Far Matih Nyaman Ters Dan Keremen Dari Saya Jari Bic Sengkok Dipah Lipah 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 Mekir Ya apa Boleh Kita Kita Belajarnya Itu Dari Dulu Jadi Nakkan Keluar Itu Benih Kangkui King King Ninja Ya Ninja Eh Tidak Kita Berfikirnya Keluar Sampian Letak Kondisi Wahkan Dia Buna Lambak Kisah Saya Mohamad Darwish Saya Kisah Kisah Tentang Haffar Tukang Lina Kumpulan Ternyata Binggu Buna Fikir Kalakuan Jika Pigu Bada Segenal Tukang Kumpulan Mati Wiss Pekak Gendri Soki Pasoki Pekak Gendri Pan Mati Kecuali Orang Bisa Dapat Ilmu Sapa Kun Malau Loh Kecara Nak Jalan Lapa Malah Saya Lambak Orang Saya Ngajari Ilmu Lipah Lipah Pan Mati Khususus Tok Kilo Benda Fais Khususus Soki Soki Berfikir Nyalak Panjang Dekak Kasa Nanti Kenapa Kilo Terkadang Nak Nak Ngal Tahan Karena Mumpas Kepi Pan Langsung Keluar Ini Masa Kilo Langsung Nabi Konjangan Nabi 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 Semacam Jadi Kita Berfikir Tentang Membentuk Mumpas Membentuk Perlahan Mungkin Kilo Langsung Nabi Sekalian Sumpah Kepi Program Kedidik Tambah Kedidik Masih Dalam Tahap Coba Mencoba Dan 5-10 Tahun Kemudian Nika Hasil Sampai Neng Dutahun Nika Akan Memberikan Dampak Positif Ada Ada Dampak Itu Otomatis Karena Awal Nga Tak Mungkin Neneng Meloloh Lagi Mikir Ditugas Kuliah Sebetulnya Kuliah Saya melihatnya Itu Tidak Untuk Sekedar Nyar ilmu Nyar ilmu Nak Tambah Nak Tapi Tangga Untuk Mempermudah Dakwah Jelas S2 S2 Jika Setandar Itu Untuk Mendapatkan Pekerjaan Korang Semakin S2 Lebih Nganggur Tan Wacara S1 Keluar 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 Burung Burung Saya mengajar Konjangan Kanjangan Tidak Oleh Rokok Lepis Tidak Nasik Kenyang Ngajar Tak Kenyang Akhir Aduh Tak Langkong Pembeli Hak Kita Tugasan Tinggal Montak Tekrar Beli Kita Masuk Masuk Sekolah Butsal Buti Pan Ustaz Kampus Sengajar Masuk Sekali Tidak 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 Ustaz Kan Tak Makan Harap Penyak Keping Ustaz Tugasan Kerana Jelas Sekar Lepas Keluar Montak Amit Keluar Tinggal Makin Kocak Kedong Pendong Tak Nampak Lepas Tak Angkat Seperti Lepas Tugasan Ustaz Itulah Kenapa Mereka Mereka Repot Aja Lepas Onjangan Kedani Kepada Semacam Boyong Ika Malah Abini Ikan Benda Saya Pas Cik Bender Haram Pek Lepas Tadi Bini 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 Kapi Pantar Gula Lepas Dintun Ikan Le Tak Memang Memang Lembek Langsung Mas Mas Ya masang kok maburung aja yang rehatlah tetik ke kampi, coba rumpa ke kula, setahun lagi, setahun lagi, layam siap geluh. Tapi boyong itu resiko sebetulnya, kita akan temun sambian neka, kita langsung tetik orang dewasa, kita ikat kanjan, kita ikat neka. Beda seboyong neka, tetimorsal, beda seboyong ke jantoh, kiposang. Gki aslin lah, karena kita adalah orang yang saya mempunyai keyakinan, pan la cek ruwata odi, melara saya ke lagu, maka kecebelan namulah aku. Mencari link bener-bener sama cemah namulah, amun laku kempas, sepenting kita mempunyai keinginan. Tapi membentuk kedewasaan cara berfikir kan itu saya keter. Jadi, kenapa sepak, kipakun, kule selalu berkata bahwa, saya balikin kata rohkan itu, sekarang kule lagi, bisa alako. Andik seikakan, lo madusan ke bini, nakin andik kesempatan ngajar. Pakun. Pakun. Dermak. Ya, kita sampai kule ngeocak, sampai jual pentol ngeocak, katakan masjid. Kule mau adun, ini kenyaman. Ternah kule beri jadwal. Tidak ada yang cik wah langsung minta berjemaah untuk kenalan untuk mekanisme cara mempengaruhi orang. Wani wah langsung minta. Tidak, siapa orang kenal, tak kenal. Jeliling ngejual tokang pentol. Coba mencoba pentol ke lampi poti angkui. Tidak. Lekipanlah Pak Amang kata pentol boleh buka, lempet, boleh pada benda kuna yang bini. Oh, lain. Kule ingat dia ke Ustaz Zakir Naik. Ustaz Zakir Naik itu berkata, saya itu dalam mendakwahi tetangga itu tidak pernah langsung ngeocak, kakek kau itu masuk Islam, doi Islam. Buntan. Biarkan malaikat melihat perilaku keindahan Islam. Mereka kemudian akan bertanya, kau mikle burunga kakek. Dia orang sepertulah Islam. Apa pitaan Islam bernasra ini? Dia baru minta ia ajak kepada mereka. Mereka langsung terserah, kau mikle burunga kakek. Masuk neraka. Ya orang langsung tak kerja. Itu mekanisme dakwah. Beda orang yang dahak masuk Islam. Apa kakek kami masuk Islam? Cik lewurrang, kau orang yang matura juga. Situ-situ ke lapatan antar. Lepada koloman lapatan antar. Mereka minta di acara sekali. Kau sendiri? Kau ke利akannya. Susah. Tuhan. Kau tidak-kau tidak dibuat. Terima kasih telah menonton